Bismillahirrahmanirrahim Bukunya atau yang ada downloadannya Boleh dibuka Kita akan mulai pembahasan pada Sahih wal mu'tal Nah ini pada bagian 3 Di kitab ini ya As-Sahihuh wal mu'talu Silahkan dibaca Bapak Ainun Hashim Silahkan dibaca dahulu Bila berkenan Lausamahka liantakro Tafaddal Ini mana As-Sahihuh wal mu'tal Bismillahirrahmanirrahim Yang Yang Qasimu al-fi'lu Bi'itibari Kuwatin Ahrufihi Wa tu'fi'ha Ila Ismaili Yang Qasimu al-fi'lu Ada yang tahu Bagian Terbagi Yang Qasimu al-fi'lu Terbagi Bi'il Itu Bi'ak Nah ini bi'ak saja ya Jangan dibaca bi'i'ak Ibari Tapi bi'ak Ibari Kenapa? Alifnya adalah Hamzatul Wasli Hamzah Wasol Karena Hamzah Wasol itu Biasanya Selalu ada Pada isim-isim Yang awalannya Alif Dan awalannya Awalannya Alif Dan awalannya U Berarti Uktub Kalau ada Kuruk-kuruk Atau kalimat sebelumnya Misalkan Faktub Tidak Fauktub Atau Waktub Tapi Waktub Atau Faktub Nah begitu juga I'akibari Atau I'akibarun Asalnya ya I'akibarun I'akibarun Ini juga Apabila Diawali dengan Huruf Dengan Fiknya Atau Dengan Isim Sebelumnya Ada kata Apa saja Sebelumnya Dan kita Mau sambung Bacaan Jangan Dibaca Bi'i'akibari Tapi Bi'ak Bi'akibari Kuwati Ahrufihi Wadok Bi'ha Ilah Kismayi Dipinjau Bi'akibari Kuwati Ahrufihi Kekuatan Hurufnya Wadok Fihak Dan Kelemahannya Ilah Kismayi Ada Dua Macam Atau Dua Bagian Kita masuk Pada materinya As-Sahih Ada yang Disebut Sebagai Fi'il Sahih Karena kan Ini kita Membagi Fi'il Yang Cosimul Fi'il As-Sahih Ada Fi'il Sahih Nah Apa saja Coba kita Lihat Fi'il Sahih Silahkan Masih Dibaca Bapak Ainun Untuk teks Yang Saya Garis Ya Hu'a Makanat Ahrufu Al-Asliyat Al-Asliyat Oke Kita terjemahkan Hu'a Bahwa yang Sahih itu Adalah Hu'a Ini merujuk Ke sini Hu'a Makanat Adalah Yang Terjemahkan saja Yang Makanat Ahrufu Asliyat Yang Keadaan Boleh Mau diterjemahkan Menggunakan Keadaan Boleh Makanat Yang Keadaan Huruf Huruf Aslinya Di sini Baru Khobar Kanak Khobar Kanak Itu harus selalu Dipatah Atau Mansuk Di sini Kan Ada Kanak Kanak Itu kan Tarpaul Isma Watan Sibul Khobar Yaitu Merupakan Apa Isimnya Dan Menasabkan Khobar Kanat Ahrufu Asliyatu Ahrufan Sohihatan Adalah Huruf Huruf Aslinya Dari Pingil Maksudnya Huruf Huruf Asli Dari Pingil Itu Huruf Yang Sohih Contoh Yang dimaksud Sohih Seperti Apa Contoh Sobar Ini Sohih An Fak Ini Huruf Sohih Sod Badan Ro Itu Huruf Hidup Total Huruf Hidup Nun Fak Dan Kop An Fak Ini Nun Fak Alif Alif Apa Alif Alif Zaidah Dari Sulasi Mazid Ini Jangan Dianggap Alif Ij Tam Asalnya Jim Mim Dan Ain Ta Dan Alif Jangan Dianggap Ini Dari Sulasi Mazid Ini Perubah Makna Alif Asalnya Jama'ah Kita Masuk Kepada Mazid Jadi Ij Tam Ma'ah Wah Alas Salah Sat Yaksam Ini Contoh Contoh Bahwa Pingil Itu ada yang Sohi Maksud Sohi Itu Tidak Ada huruf Hilat Ya Yang Sohinya Wah Alas Sat Aksam Jadi Pingil Yang Sohinya Ibu Ada Tiga 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 Pertama Ada Sohi Yang Disebut Salim Ternyata Sohi Bukan Selamanya Sohi Saja Ada Sohi Salim Ada Sohi Mahmuz Ada Sohi Salim Ada Sohi Mahmuz Kita Lihat Kebawah Ada Mudo Ab Kita Lihat Satu Persatu Karena Ini Adalah Bagian Sohi Salim Apa Silahkan Ada Yang Membaca Ibu Ernie Silahkan Dibaca Yang Bagian Sininya Definisi Salim Salimin Wah Malam Yakun Alhadu Ahrufihil Asliyati Harfa In Latin Walah Hamzatan Walam Muda' Afan Misbah Taha Aslama Istagbar Nah Ini Sohi Yang Salim Wah Malam Yakun Adalah Yang Tidak Ada Satu Malam Yakun Ahadu Ahrufihi Halas Liatu Harfa Ilatin Yang Salah Satu Dari Huruf Aslinya Itu Tidak Ada Yang Dari Huruf Ilat Tidak Ada Huruf Ilat Nyalah Itu Simpelnya Walah Hamzatan Dan Bahkan Tidak Ada Hamzah Walah Mudo' Afan Dan Contohnya Disini Fatah Dari Fatah Dan Hak Ini Tidak Ada Yang Bermudo'ab Maksud Mudo'ab Itu Di Pasjid Tidak Ada Yang Asli Ini Bukan Zaidah Beda Lagi Zaidah Itu Nanti Kepada Tulasi Mazid Jangan Dianggap Sebagai Sahih Yang Lain-Lain Tapi Kalau Mazid Itu Berbeda Ini Secara Al-Abniyah Yaitu Pada Huruf Aslinya Pada Huruf Mujarod Jadi Mujarod Itu Ada Yang Sahih 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 Sahil Sahil Tidak Mempunyai Huruf Ilat Apa Huruf Ilat Ada Yang Tahu Alif Waw Ya Alif Waw Ya Apabila Ada Huruf Itu Tidak Dianggap Salim Pada Huruf Mujarod Karena Disini Ada Aslama Ada Alif Kalau Dia Dianggap Salim Oh Yalah Karena Sin Dan Lam Dan Mim Ini Bukan Huruf Alif Ini Dari Sulasi Mazid Yang Aslinya Jadi Sulasi Mujarod Dan Rubai Mujarod Ingat Yang Mujarod Burusannya Bukan Yang Dari Mazid Nah Disini Sin Lam Mim Kemudian Ini Istagbar Mana Huruf Aslinya Dari Istagbar Kabba Dan Roh Berarti Huruf Aslinya Tidak Mempunyai Kuruf Nilat Dan Tidak Mempunyai Hamzah Dan Dan Tidak Mempunyai Mudo Itu Yang Disebut Salim Salim Artinya Selamat Selamat Tidak Ada Mudo Tidak Hamzah Tidak Ada Huruf Allah Kemudian Yang Kedua Mahmud Silahkan Dibaca Siapa Yang Bapak 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 Baca Bagian Kedua Yang Hadirkah Bapak Muhammad Ridha'i Sudah Tidur Ya Sir Oh Silahkan Bapak Muhammad Ridha'i Mahmud Yang Bagian Mahmud Bapak Muhammad Ridha'i Mahmud Ya Wa Maka Na'ah Hadum Ahruf Betul Ahruf Aslihi Hamzatun Asliyati Hamzatan Boleh Sama Contoh-contohnya Imah Mahmud Mahmud Mislu Mislu Ahadun Ahud 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 Lanjut Amana Akala Mahmud Al-Aim Nisal Sa'alah Ja'aro Ro'asa 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 Mahmud Mahmud Lam Mahmud Lam Mislu Bada'a Bari'a Qoro'a Kalosor Mahmud Yang di Hamzah Mahmud Itu yang Di Hamzah Atau yang Diberi Hamzah Atau yang Ada Hamzah Pada Bi'ilnya Kuah Adalah Makana Yang Keadaan Ahadu Ahru Bi'il Asliyatuh Salah Satu Huruf Aslinya Hamzatan Ada Hamzah Imah Baik Mahmud Zul Pak Mahmud Pada Pak Bi'il A'u Mahmud Zul Ain Mahmud Nya Pada Huruf Ain A'u Mahmud Zul Lam Atau Mahmud Nya Pada Huruf La Contoh Kalau dari Mahmud Pak A Ho Da A Mana A Kala Hamzah Hamzah Itu ada Pada Pak Di Il Afi Il Pak Pil Itu dari Pa A La Maksudnya Huruf Yang Pertama Dari Ketiga Pak Pil A Mahmud Zul Fa Yang Hamzah Fati Yang Kedua Mahmud Zul Ain Yang Di Hamzah Ain Maksudnya Yang Pengah Pak Pil Fa Ain Lam Ada Tiga Yang Yang Pengah Pengah Sa A A Ini Yang Pengah Sa A A Ro A Sa Nah Ini Mahmud Mahmud Ini Dia Tidak Dimasukkan Kepada Kategori Sohih Salim Enggak Tapi Khusus Mahmud Karena Nanti Di Dalam Tasrifan Ada Khusus Untuk Mahmud Kaedah Selain Yang Mahmud Ain Nah Ini Mahmud Yang Di Yang Ada Halim Halim Hamzahan Kayak Gitu Sebutnya Apa Mah Ustaz Kalau Amala Berarti Mahmus Fah Iya Amanah Iya Itu Amala Kalau Amala Sama Yang Yang Belum Kedengaran Maaf Kalau Amala Itu Mahmus Fah Amala 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 Pasti Kalau Di Awal Sudah Pasti Mahmus Ah Iya Sikran Oke Kita lanjut Kepada Muto'af Silahkan Untuk Yang Muto'af Ibnul Hayati Bobor Mau mencoba Membaca Yang Muto'af 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 yang dilipat gandakan modo'ab itu yang diganda maksudnya twin twin sentence kata yang kembar baik kembar secara ucapan kuah modo'ab itu adalah makanan yang keadaan ahadu ahrufi'i salah satu gurup-gurupnya al-asliyatu yang asli gurup asli maksudnya mukar, roron mukar, roron itu diulang dan bukan tambahan karena bukan tambahan bahwa kismadi jadi diulang-ulang itu bukan karena tambahan karena memang asli pingilnya memang begitu dari kamusnya nah jadi untuk yang modo'ab ini ada dua yang pertama modo'ab sulasi yang kedua modo'ab rubai ya kan sebagaimana kita ketahui pingil itu ada yang sulasi, ada yang rubai nah kalau pingil yang sulasi yang modo'ab itu contohnya seperti ini madda parro roda kenapa ini disebut modo'ab kenapa ini disebut ganda ganda secara huruf ini madda asalnya madada mim dal dal dalnya tweet dalnya kembar dalnya dobel ada dua parro asluhu paroro asalnya paroro rohnya dobel ganda roda aslu roh dada roh dada itu dalnya adalah kembar nah huruf-huruf yang kembar seperti ini adalah sebut modo'ab tetapi untuk sulasi huruf-huruf kembar itu tidak ditulis dua huruf madada karena orang Arab secara mayoritas agak kurang suka mengucapkan huruf yang kembar secara langsung tetapi mereka itu justru mensyiddahkan asalnya kan madada tidak jadi madada ternyata pikir sulasinya malah jadi madda nah jadi dal dan dalnya itu dia disublimasi apa ya istilahnya itu dia itu disatupan jadi di asimilasikan dicampurkan jadi asalnya madada jadi tamu ya seperti bahasa bayi madada dada kan seperti bahasa bayi jadi mumbling istilahnya itu bahasa mumbling mumbling itu seperti meracau kalau kata-kata madada seperti itu gak enak makanya dimuduapkan dengan disit itu madada parok roda itu muduap yang sulasi yang hurufnya ganda dan disit dan yang mbak muduap perubah kalau muduap perubah ini adalah secara ucapan dia kembar lihat contohnya zal zal was was nah itu secara kembar secara ucapan emang ini bukan huruf-huruf saja tetapi ucapan ini terdiri dari dua huruf yang diulang-ulang zal zal was was ini yang merubah itu polanya seperti ini itu pak lala pak lala dan dia seringkali menggunakan kata dari huruf yang diulang-ulang seperti ini zal adalah was-wasa berbeda dengan yang diatas madadak tidak jadi madadak lebih madadak itu muduap jadi muduap itu ganda nah jadi muduap ini dia masuk kepada apa sohih ya sohih itu ada salim ada mahmud satu lagi apa muduap jadi itu yang sohih nah sekarang kita masuk kepada yang muqtal muqtal itu apa coba oke kita baca dahulu silahkan bapak yang dari Garut ada pade sufiah ada juga silahkan iya bismillahirrahmanirrahim al-muqtalu huwa makana ahadu ahrufihil asliyati harfailatin misluh maada kola roma wahuwa ala arbaati aksamin oke al-muqtal masyid al-muqtal huruf yang ada penyakitnya huruf yang ada penyakitnya bahwa makana adalah yang keadaan ahadu ahrufihil asliyati salah satu dari huruf-huruf aslinya itu harfailatin adalah ada huruf penyakitnya lepas saja huruf penyakit alif wawiyah huruf fokal alif wawiyah bagi orang arab adalah huruf penyakit maksudnya ngagokkan gitu gak enak diucapinnya bagi orang arab itu secara mayoritas mereka itu ada yang dibuang ada yang diucap ada juga yang diganti kalau makhdub dibuang apalagi makhlub diganti dengan huruf yang lain terkadang wawiyah diganti alif malah terkadang wawiyah diganti iya terkadang satu lagi ada makhlub ada makhdub ada lagi makhdub dibuang ada juga yang dibuang selain diganti selain juga atau harokat-harokatnya tidak dibaca juga ada yang untuk mengakali mental ini nah kemudian nah disini contohnya wa-ada nah disini ada wawu kalau ada wawu pada huruf asli udah itu huruf ilan jadi sebutnya huruf ilan pola pola ada alif nih di tengah-tengah dari huruf asli dan alifnya alif dari huruf asli pihil itu yaudah ini masuk ilan roma roma ini dia juga ada iya yang sebagai kata kerja aslinya ada iya nyebutin itulah wawu alarbati aksamina nah tetapi kita bisa tahu ada kategorinya ini dibagi pada empat kategori untuk muhtalin yuk kita pelajari ke bawah yang pertama sebutnya muhtal misal atau anak-anak santri biasanya sebut bina misal bina itu bentuk ya bangunan ya bentuk sebutlah bina misal itu format misal apa bina misal itu ini lihat dulu contohnya ya baru kita baca wa'ada warisa oke nanti apa kalau kita lihat dari catu ini makanan paugu harpilat yang buruk ilatnya ada pada fakir maksudnya ada di awal itu binamisa wa'ada warisa wajaba apalagi ada yang masih ingat ya isa ya isa warosa yarisu atau wajaba apalagi banyak yang wasola 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 binamisa yang ada huruf ilat di awal kemudian ajwab apa bedanya dengan misal ajwab kita lihat dulu contohnya hola ba'a oh berarti apa makanan ainuhu harpa ilatin yang ilatnya ada pada ain piil yang ain piilnya ada huruf ilat disini kan hola pada huruf tengah tengah pada huruf tengah tengah ada huruf ilat nah jadi sebutlah ajwab apa itu ajwab ajwab secara harfiah artinya kosong di tengah kosong di tengah ajwab bakal dikola itu dianggap tengah-tengahnya kosong maksudnya berhuruf vokal kan kop itu huruf konsonan lam huruf konsonan alif huruf vokal sehingga dianggap kosong kola kosong tidak ada ucapan kemudian bak huruf vokalnya bak huruf konsonannya bak huruf konsonannya ain huruf vokalnya alif di tengah kan tidak dibaca tidak ada ucapan tapi kosong bak jadi alif kosong di tengah menjadi ajwab ini ajwab kosong di tengah apalagi sekalian kola 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 itu adalah ajwab kosong di tengah betul ya kan ada adunya karena intinya dengan huruf vokal kemudian yang ketiga naktis kalau naktis itu apa akhirnya yang kosong kita lihat contoh dulu rodiya roma makanat lamu harpa ilat yang lam namanya huruf ilat lebih yang maksudnya lihat rodiya ini kan ada huruf ilat tetapi bedanya begini kalau orang harap itu mengucapkan fathah dengan huruf ilat masih sedikit bisa rodiya sehingga ya ini masih cenderung dibaca ya tetapi tidak akan pernah orang harap membaca rodiyu pada pijil pada pijil pada pijil pada pijil enggak ada rodiyu rodiyi itu berat bagi orang 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 kalau ya di fathah itu memungkinkan untuk dibaca pada pijil nah seperti ini roma 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 irama roma disinipun lam pijilnya adalah poka atau ilat maka dia sebutlah nakis nakis kosong di akhir narkis itu apa secara harbiah burak jadi buruk buruk ini yang diakhir membuat kalimat tidak sempurna secara konsonan tidak sempurna karena diakhirnya dia ada buruk ilat sehingga disebut nakis rodi romai kalau yang tengah haju ap ya haju itu kosong tengah sekarang ada istilah lain yang keempat lafif lafif oke kita lihat dulu lah sebelum kita terjemahkan apa itu lafif oke ada towa disini kemudian ah lapif itu ada dua oke kita lihat dulu towa wafa towa wafa ini adalah lapif kita lihat terjemah dari definisinya maka napi harbani min ahru pi latas ya nah kalau lapif ini yang mempunyai dua huruf fokal dalam pingil baik dua huruf yang berhimpit atau yang berpisah lapif itu apa ya semacam bergandengan lapif itu asli katanya bergandengan berbarengan lapif lapif itu berbarengan makanya disini ada dua huruf huruf ilah ada dua contohnya towa dan wafa oke disini kita bagi lagi cerita-cerita lapif ada dua bagian yang pertama ada lapif makrun lapif lapifnya makrun bergandengan makrun makrun itu bergandengan beriringan bergandengan dan beriringan makrun itu berteman beriringan berteman bersamaan makrun saling berkorin korin korin itu teman sehingga kita semua manusia punya jin korin yang selalu nempel makrun disini nempel makan harfal ilat makan harfal ilat ilat ibi mujtami ayni yang dua huruf ilat mujtami ayni bersamaan maksudnya nempel lihat wawu dan alif impitan dan bergandengan nempel towa ini pingil berba nah ini wawu halif wawu iya ini adalah bergandengan makanya seperti ini sebutnya lapib makrun yaitu kata yang bergandengan dan berhimpitan bersama kemudian lapib makrun dia bergandengan tapi terpisah satu huruf contohnya disini lihat wako wafa wawu kemudian dipisah dulu sama huruf konsonannya lalu huruf toka lagi wako wafa nah ini makruk makruk itu apa dipisah paroko ya makruk makruk itu dipisah dipisah dengan huruf konsonannya jadi tidak bergandengan secara langsung kalau ini makrun kalau makrun ini dia bergandengan secara berhimpitan langsung berdekatan nah ini kan towa nah ini terpisah dulu wako itu makruk atau istilah lain dari makruk ada yaitu multawi istilah lainnya bina multawi itu istilah lain dari makruk karena makruk punya istilah lain multawi apa itu multawi multawi itu melilit lihat saja disini wako dan wafa melilit huruf konsonan di depan dan di belakang dia dililit multawi itu melilit huruf konsonan di depan dan di belakang itulah multawi dililit oleh huruf ilat ilat yang sebut makruk atau kalau makruk ini lapif biasa disebutnya juga lapif yang biasa atau sebut saja lapif makrun juga boleh itu istilah istilah dalam apa pikil yang mempunyai huruf-huruf il nah disini baru ada kesimpulan wayu rofu as-sohihu wal-muta minal af'ali fi'il mudari il wal-mazid fi'i birrujui ilal-madi al-mujarrun dan diketahui sohih atau muktal dari fi'il-fi'il mudare dan mazid fi'i nah ini untuk mengetahuinya bagaimana birrujui ilal-madi wal-mujarrun nah kita harus melihatnya justru kepada fi'il-madi mujarun biar misalkan kita itu mau mencari kalau yashibu atau yarisu itu aslinya dari kata apa sih buruk asli yang tiganya dari cari fi'il-madi nya cara cara cari fi'il-madi itu apa yang paling mudah bisa langsung ke kamus misalkan kita ngambil yarisu yarisu kalau pada fi'il-fi'il maksud saya kalau pada kamus-kamus tertentu kata yarisu itu ada bisa kita cari pada ya kalau kamus buku tapi kalau kamus aplikasi tinggal kita ketik saja yarisu yarisu nah nanti dia akan keluar pi'il-madi nya apa oh ternyata warosa warosa yarisu asalnya warosa yaw risu ada waw wasanya dibuang wawnya dipangkas jadi yarisu itu kenapa kita membahas pilihan-pilihan muktal atau kata kerja yang ada urut-urut tokalnya itu alif wawiya dikarenakan urut ilat atau muktal itu seringkali dimodifikasi nanti pada pengucapan seperti tadi yarisu aslinya bukan yarisu tetapi yaw risu yaw risu ada wawnya tapi itu ada kaedah yang memang mengharuskan membuang waw pada penyel-muzore yaw risu menjadi langsung yarisu nah itulah kepentingan kita mengetahui bina-bina shahi atau muktal itu agar kita mengetahui ini pi'il berasal dari mana apakah ini pi'il madi apa yang kita dengar ini seperti yarisu yajibu yajibu asalnya apa wajaba wajaba yajibu kemudian wakoyaki wikoyatan wakin nah itu ada multawi kan multawi itu yang tengah-tengahnya itu ada konsonan itu multawi wakoyaki wakoyaki wikoyatan ini nanti akan berubah yang seperti ini pada pi'il pi'il yang lain seperti wakoyaki wikoyatan pi'il amernya ini hanya satu huruf ki lataki pi'il amernya itu hanya satu huruf ki nah nanti kalau menggunakan nomirhum jadinya ku ku ampusakum wa'ahlikum naro kan kita memahami wina wina multawila pipma prukma yang kayak gitu karena agar kita memahami kata kerja dalam bahasa asli ini dari mana asli seperti ku pi oh ternyata asalnya dari wakoyaki dan yaki bukan asli dari yaki tapi yawkyu asalnya pahala yawkyu wakoya yawkyu asalnya itu ya pahala yawkyu tetapi ketika masuk kepada pengucapan tidak bukan wakoyak yawkyu tapi wakoyaki ada yang dipangkat pangkas itu adalah kenapa disebut kuruk ilat kuruk ilat itu penyakit bagi orang orang Arab nganggokan disebutin juga gak enak bahkan dibutinnya orang Arab itu sulit yawkyu apa itu bahasa apa itu kata orang Arab yawkyu ada wawawan gak enak kata wawkyu yuk yuk apa itu gak enak bagi orang Arab tapi kalau bagi orang-orang sebagian banyak orang di Indonesia ngikutin yang kayak yu yai nah itu kan udah beda beda dan beda apa namanya secara pesikis dari segi lidah dan anatomi leher juga ya pengucapan dan dan kita suara nah itulah guna-guna dari bukan guna-guna maksudnya kegunaan kegunaan dari pengetahuan pingil-pingil yang ada jenis-jenis itu sohi silahkan sebutkan sohi apa saja ayo salim 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 makmud makmud apa eh makmud salim apa salim apa malam yakun ahadu ini harusnya sendiri aja gak usah pakai ini bahasa sendiri aja Arab yang huruf ilatnya huruf yang tidak ada huruf asli asli nah yang gak ada huruf ilat dan tidak ada hamzah dan tidak ada mendo'ah itu salim kemudian mahmuz apa mahmuz mahmuz yang terkukis ada hamzah di awal hamzahnya di awal di akhir hamzahnya di awal di tengah dan di akhir atau di fafi'in ngein fi'il dan ngein fi'il hamzahnya 매in fi'il dan avik kemudian mendo'ah yang huruf yang ganda serupa jadi mendo'ah itu ada berapa ada dua ada dua mudah 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 kalau mudah berubah ide itu ucapannya kalau mudah apilasi makmad itu hanya buruknya saja kemudian ini muktal muktal itu apa yang ada penyakitnya penyakit apa apa aja ada penyakit berbagi kepada empat misal misal yang misal yang misal yang misal ada yang misal yang misal yang misal warosa yang ada kemudian yang selain itu setelahnya misal ajwab ajwab yang ainpilnya hurufnya huruf ilah apa arti ajwab secara harfiah kosong di tengah nakis 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 huruf ilah huruf ilah kurang 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 berbareng huruf ilahnya ada dua ada makrun ada makruk ada lapib makrun lapib makrun itu apa sih lapib yang bergandengan huruf ilahnya bergandengan makruk atau mulatawi yang berlaku berpisah berpisah oleh huruf lain oleh huruf oleh huruf Pak Ain yang konsonan atau dia itu bahasa lainnya apa makrum mulatawisnya mulatawis mulatawis secara bahasa melilit mulatawis secara bahasa itu melilit nah jadi untuk mengetahuinya kita tidak usah bingung tinggal cari teksnya di bahasa Arab atau kamus-kamus bahasa Arab bisa di kitab atau bisa di aplikasi kalau bagi yang sudah paham ilmu sorof mudah ya oh ternyata ini memang dari tasrifan Anu tasrif ilmadinya Anu bagi yang belum tahu bisa dicari misalkan suatu kata seperti tadi apa sih jaroh yajri yajri itu asalnya apa sih ketik saja yajri di kamus dia akan keluar pihil madinya di kamus untuk mengetahui pihil madinya karena huruf asli itu tetap pihil madinya yang bujar rohnya pihil madinya itu adalah asli bukan huruf maksud saya pingil yang beruruf asli itu adalah pihil madi yang bujar roh baik mudah-mudahan semuanya paham dan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya dengan contoh-contoh dari makhmud misal ajwabnakis lapib mutawi pada minggu depan dan sudah saya siapkan masih ya nah disini pada halaman selanjutnya itu adalah contoh-contohnya tidak bahas dulu sekarang nanti aduh-aduh aduh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh